Selain Tugu Ekuator, di Desa Lepat Gang Selatan juga terdapat sebuah lokomotif kereta api peninggalan Jepang. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dari pabrik Hartmann Jerman dan 6 lokomotif C54 itu dibeli dari perusahaan Bayer Peacocks Inggris pada zaman Jepang 4 lokomotif C4 dipindahkan ke Sumatera untuk melayani jalur kereta api rute Pekanbaru dan Muaro jalurnya ini panjangnya lebih kurang 220 km yang dibangun pada tahun 1943 hingga 1945 lokomotif ini digunakan untuk mengangkut batu bara dari tabang batu bara entah kenapa Jepang pada saat itu mendatangkan lokomotif C54 yang pasti lokomotif C54 ini tidak cocok ataupun kurang realistis lah digunakan untuk jalur Pekanbaru karena jalur Pekanbaru ini medannya cukup sulit itu berkelok-kelok dan juga tanjakan serta melewati hutan bukit barisan dan ini kawasan di sekitar lokomotif ini sampah berserakan di mana-mana dan ini di area perkebunan karet milik warga di sekitar tidak dapat ataupun tidak kita jumpai ataupun tidak ketemukan warga yang kiranya dapat kita gali informasi mengenai keberatan lokomotif ini demikian penelusuran kita di kem 7 tepatnya di jalan lokomotif Jepang jalan akses menuju PT. Gandabuan Indo demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati